Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim tengah malam ini insyaallah berbagi ilmu belajar bersama tentang mandi semua orang akan tahu mandi ya insyaallah dan setiap hari pasti orang akan mandi digerakan yang sama di setiap saat paling gak minim dua kalilah dalam sehari dan tidak ada manusia yang bosan untuk melakukannya itu pasti insyaallah karena kebersihan sebagian besar dari baik kebersihan hati kebersihan diri dan lingkungan insyaallah yang dimaksud kebersihan sebagian dari iman jika kita bersih insyaallah kita beribadah juga nikmat pusuk bayangkan kalau kita kotor sedikit-dikit kata Allah tidak nyaman tapi kalau sudah mandi sudah ramas bersih najis-najis hilang seperti di kuku dan lain-lain hilang insyaallah jika Allah bersih wangi bersih gitu jadi ini tentang mandi mandi itu kalau di dalam buku untuk mengerjakan sholat kita harus bersuci dari hadas besar kalau hadas kecil itu udh kalau hadas besar itu mandi disini tertulis menghilangkan hadas besar kita harus mandi wajib yaitu membersihkan seluruh tubuh mulai dari ujung kaki sampai pucuk dari ujung kaki dari membersihkan diri dari hadas besar yaitu yang pertama adalah membersihkan najis dulu membersihkan najis salah satunya yang paling biasanya itu sebelum mandi apa sunahnya bismillahirrahmanirrahim ta'ud dulu malah bagus a'udhu gillahiminasyontani rajim menunjukkan diri dari agar terhindar dari syaitan-syaitan yang terbutuh insyaallah a'udhu billahi minasyontani rajim kata-kata itu yang senantiasa kita sampaikan terus kita baca terus ta'ud dengan bismillah jangan pernah lepas insyaallah kita tenang nyaman insyaallah hidup bahagia insyaallah sesuai dengan apa yang kita inginkan Allah amin kita lanjutkan penyebab-penyebab mandi penyebab yang diwajibkan mandi adalah junuh atau setelah bersetubuh kemudian keluar air mani keluar air mani untuk laki-laki mungkin baru uzur baru mengeluarkan air mani terus kemudian untuk ibu-ibu karena selesai nifas begitu juga karena untuk mbak-mbak setelah head itu wajib mandi terus kemudian fardu fardu mandi itu niat pertama sebelum mandi kita niat dulu niatnya yaitu nawaitul khuslah dirafail hadasil akbari fardu lillahi ta'ala niat insun Allah niat insun mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah ta'ala untuk yang junuh ya nawaitul khuslah dirafail hadasil akbari minal junuban fardu lillahi ta'ala jadi itu doanya Bismillah kemudian membasuh seluruh badan dengan air yakni meratakan air ke seluruh rambut dan kulit jadi menggunakan tangan kanan kemudian ambil air kemudian siram dari atas kemudian turun ke bawah diupayakan diupayakan bahwa mandi itu air menyentuh seluruh tubuh supaya sesuai dengan tujuan bersih benar-benar bersih oke terus kemudian menghilangkan najis najis dari mulai misalnya membersihkan selangkangan membersihkan ketiak terus sini bagian lekukan-lekukan dan lain-lain yang jelas mandi untuk membersihkan diri ngonton G itu fungsi utamanya kemudian sunnah sunnah-sunnah mandi seperti yang tadi membaca bismillahirrahmanirrahim ya jadi sunnahnya baik itu mandi maupun yang lainnya semua baiknya sunnah itu bismillah dulu melakukan apapun bismillah dulu ini ya dalam hati insyaAllah kita lebih dekat dari Allah mendekatkan diri kepada Allah Rasul insyaAllah rezeki kita insyaAllah baik sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan yaitu bahagia dunia akhirat bahagia dunia akhirat terus kemudian lebih dulu membasuh segala kotoran dan najis dari badan jadi bersihkan dulu sebelum kita mengerjakan mandi bersihkan dulu kita kosok dulu di ketiak-ketiak tadi itu baru disiram kemudian menghadap kiblat dan mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri jadi dihadap lukan jadi sambil menghadap kiblat sunnahnya kemudian mendahulukan bagian terkanan dulu kemudian yang selanjutnya selanjutnya membasuh badan sampai tiga kali biasanya kita mandi yang biasa mandi ya mandinya cuma sekali biur dah langsung hanggar disunahkan yang benar-benar bersih dulu sunahnya tiga kali kemudian mendahulukan mengambil air wudhu yaitu sebelum mandi disunahkan berwudhu lebih jadi setelah membuang najis-najis dulu kemudian wudhu dulu barulah mandi membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudhu alhamdulillah rabbil alamin bagimana doanya asyadu allah ilah illallah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasul allah maja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahirina wa ja'alni minmi batikas salih sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin asyadu allah ilah irallah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasul allah maja'alni minat wabina wa ja'alni minal mutatahirina wa ja'alni min ibadikas salih amin alhamdulillah larangan larangan bagi yang sedang junub bagi mereka yang sedang junub atau berhadas besar sebelum mandi tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut pertama mengerjakan sholat sholat tidak boleh sebelum hadas besar dibersihkan yaitu mandi kemudian mengambil kitab suci al-quran kemudian berdiam diri di masjid membaca kitab suci al-quran membaca dan mengangkat kitab suci al-quran melakukan tawaf di betullah jadi sebelum bersuci sebelum bersuci jangan sampai masuk masjid jangan sampai menyentuh al-quran jangan sampai membaca al-quran terus larangan bagi yang hate untuk mbak-mbak untuk ibu juga mereka yang sedang hate dilarang melakukan hal-hal tersebut dan tidak boleh melakukan sebagai berikut satu berpuasa berpuasa sunah maupun batu tidak boleh kemudian bersenang-senang dengan menggunakan anggota antara pusar hingga jadi jadi perempuan hate tidak boleh bersenang-senang antara lutut hingga pusar bersenang-senang apa itu mau gue dijelaskan sendiri jadi insyaallah dari belajar kita bersama bab mandi atau haram bersuci jadi disini disimpulkan saya menyimpulkan ini kan dari ulama-ulama yang guru-guru saya sudah menjelaskan juga tentang mandi tentang bersuci jadi setiap ketika badan kita bersih insyaallah kita dalam beribadah semakin indah semakin tawaduk semakin rusuk jadi sekian sebentar ini dulu nanti untuk bapak-bapak selanjutnya bisa untuk di malam-malam berikutnya insyaallah saya tidak menggurui insyaallah bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak dan adik-adik juga sudah pintar semua insyaallah kita belajar bersama assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati